Laura Ana sedang mencari keadilan mengenai kondisi fisiknya saat ini. Usai kecelakaan, ia mengalami lumpuh. Kelumpuhan itu dituding karena ulah Gaga Muhammad. Seperti diketahui, Gaga Muhammad dan Laura Ana, saat masih berpacaran, mengalami kecelakaan. Mobil yang dikendarai Gaga Muhammad menabrak truk. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 2019. Setelah itu, Laura Ana difonis mengalami kelumpuhan. Ia hanya bisa beraktivitas di atas kursi roda. Kini, dua tahun kemudian, Laura Ana mencoba mencari keadilan. Ia menilai Gaga Muhammad seharusnya bertanggung jawab atas kelumpuhannya. Laura Ana mengakui sebelum kecelakaan sempat mabuk bareng Gaga Muhammad. Ia lalu menilai mantan kekasihnya sengaja menabrakannya ke truk. Sebelumnya Gaga Muhammad mengaku sempat kaget ada kendaraan besar tersebut di depan mobilnya saat berkendara. Ia menghindari tabrakan itu dengan banting setir ke kanan. Memang abis minum-minum, abis parti. Dia bilang awalnya nggak nabrak truk, padahal nabrak truk. Bagian gue dia nabrak truk, terus dia banting kanan baru kena mobil lain. Dia dalam kondisi mabuk, tutur Laura Ana di Instagram, beberapa waktu lalu. Gaga Muhammad sempat mengatakan dirinya ikut merawat Laura Ana saat di rumah sakit. Namun pernyataan sebaliknya dilontarkan Laura Ana. Ia merasa tidak pernah dirawat oleh Gaga Muhammad. Laura Ana bahkan menyebut pria tersebut justru menghilang usai dirinya melakukan operasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Anda sehat selalu. Jangan lupa, subscribe itu gratis dan dapat pahala.